Halo teman-teman, balik lagi di channel Magikom Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya teman-teman ya Amin Kali ini kita akan bahas video rekomendasi ya Buat besok ya Sama-sama saya ucapkan selamat datang ya Buat teman-teman yang baru gabung di channel Magikom Jangan lupa untuk subscribe Like, comment Dan share ke teman-teman lainnya Supaya tidak ketinggalan Analisa di video-video berikutnya teman-teman ya Ini kita akan bahas ya Kita akan bahas video yang lalu dulu ya Kita merekomendasi di Senin pagi ya Tentunya disclaimer on buat teman-teman Karena ini merupakan analisa pribadi Bukan ajakan beli atau jual Jadi silahkan di analisa kembali ya Cocok pakai, nggak cocok buang Gitu aja teman-teman Oke lanjut ya Oke Senin pagi ya Senin pagi saya ada videonya itu ya Bikin rekomendasi Buat Senin pagi ada aras ya Aras area bayinya di 830-840 ya Dp-nya di 855-65 Hasilnya hari ini melebihi target ya Hari ini closing di 920 Jadi kalau yang nonton video saya dan Dianalisa lagi misalkan cocok dan ambil Ya cuan ya hari ini ya Ini cuan Kalau untuk posisi hari ini memang masih bagus ya Volume juga bertambah ya Tambah besar Cuma saya memang nggak masukin buat ini Buat hari ini untuk Rals ini Sudah hari Senin kemarin ya Hari Senin ini ya Kalau untuk Selasa beda lagi ya Ini kita review ke belakang dulu ya Ini Rals ya Cuan ya kalau yang ikut Untuk Bila ingin teman-teman ya Untuk yang ingin Mengikuti baik lo saya Silahkan Di jam 14.45 Sampai jam 15 ya Jadi jam 2 Lebih sampai jam 3 itu Pantau aja ya Di halaman komunitas ya Biasanya saya posting disitu ya Kalau untuk buat langsung buat video kan Waktunya tidak Tidak mencukupi ya Jadi video menyusul Jadi kita Posting di komunitas dulu Untuk baik lo saya Begitu teman-teman Oke kita lanjut ya Salam kemarin yang kita Rekomendasikan itu Kapas ya Kapas ini Nah ini ya Rekomendasi buat Senin pagi nih ya Bukan buat besok ya Teman-teman ya Tolong dibaca lagi Buat hari ini ya Bukan buat besok Ini kita flashback aja ya Nah itu area bayinya 80-82 Buat TP di 83-85 Tadi sempat Highnya ke 85 Jadi ini cuan ya Untuk Kapas ini cuan juga Selamat buat yang ikut ya Yang nonton video Dan analisa lagi Kebetulan cocok Atau Minat juga ya Cuman memang Cuman kalau memang Tidak cocok dan Tidak minat ya Apa boleh buat teman-teman ya Namanya analisa kita kan Tidak bisa sama ya Analisa Berbeda Oke kita langsung Masuk ke Rekomendasi saham Buat besok ya Saya ada Ketik di Halaman komunitas Di halaman komunitas Ada saya ketik Untuk Baiklusnya Ya 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 hai 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 nanti sini ya udah saya tahu disini menu by close Selasa 20 April 2001 itu ada Bert TKS L dan mapi ya kita langsung saja ke pertama ya kita akan bahas ya Hai tuh ada beth-beth hari ini naik 4,9 persen ya teman-teman ya ini kalau kita lihat asing juga netba ya untuk paham bertini Oh ekritnya di Hai 1359 untuk bertanya asing kalau kita lihat data berkat kemarinnya berbeda bisa dibilang Hai hampir-hampir imbang sebenarnya distribusi dan akumulasi hampir-hampir imbang kalau yang bayarnya sih FD ya FD di average 1359 kalau yang buang SQ ya yang paling besar-besar FD bayarnya nya SQ selernya ya Oke kita ke teknikal aja ya untuk bert dikenaikan hari ini Hai nembut ma-50 nya ya sudah menarik karena dia breckel break Hai sistemnya ya di 1370 untuk buat ini eh target ya target besok ya kalau teman-teman ada ambil tadi ya di sini ya si baik terus untuk target saya menargetkan ke-1.425 sampai 1435 ya targetnya ya Hai ke-1.425 sampai 1435 ya pilihlah ke 1350 ya buat hampir ya teman-teman ada ambil tadi di baik loh ini ya sesuaikan aja sih bila mau di vol ya kita akan sudah sampai harga 1435 teman-teman masih mau hold ya silahkan mungkin dikawal dengan raleigh stop mengamankan cuan-nya hai oke kita ke saham kedua ya rekomendasi buat besok itu ada mapi Hai tapi hari ini naik 2,5 persen kalau kita lihat asing pun led by ya di average 815 kalau kita cek data berketsamarinya untuk mapi mapi ini kalau yang telurnya pd ya buang banyak ya pd aja buang banyak untuk bayarnya YP dan CS kalau garis besarnya memang masih imbang ya antara bayar jalan-jalan yang masih imbang untuk mapi jadi pun di di harga 816 CS 814 paling rendah di UD ya 810 average ya oke langsung kita ke technical ya tapi ya nah ini dia hari ini baik 2,5 persen sempat nyentuh resistennya di 830 ini ya namun gagal dan closingnya di 815 untuk teman-teman yang tadi ambil papi ya sebagai by close ya itu bisa PP gila ke eh 830 ya di resisten itu ya di height-nya hari ini ya 830 sampai 840 untuk S stop lossnya gila ke 820 oh oh sorry sorry stop lossnya gue ke 820 ya gila ke sini ya ke 700 kan ya ke 785 ya ini nah ini buat mapi ya teman-teman kalau teman-teman tadi ambil mapi akan di analisa lagi dan cocok ini sih trading plan nya buat besok ya jadi HP nya di high-care ini ya di 830 sampai 840 dan stop lossnya di 785 ya volume juga besar ya seperti ini oke langsung ke saham selanjutnya ada BKSL BKSL hari ini naik ya 9% ya Assalam masuk mas ada kamu ini hari ini naik 9,6% kalau kelihatan kita asing ya jualan ya sel kalau kita cek semarinya oh akumulasi ya ada azek pin dan pd ya kalau kita cek teknikalnya nah ini nah ini BKSL nih nah misalkan teman-teman ada ambil tp aja di 59 sampai 60 ya cut loss nya di 54 nah ini untuk BKSL teman-teman pas pada ya karena saham gorengan gurih ya teman-teman oke sampai disini mungkin teman-teman bila ada yang ditanyakan silahkan tulis aja ya kolom komentar terima kasih buat yang sudah menonton sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya teman-teman ya semoga besok kita cuan ya di menu ini terima kasih sampai jumpa kembali